Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjabarkan ya banyak yang gagal login dan aktifasi ketika mendaftar ataupun login ke MBCA Mobile yang pertama itu gagal selfie dan SMS aktifasi tidak muncul ya nah kesalahan yang pertama yaitu nomor tidak terdaftar ya jadi nomor MBCA biasanya itu menggunakan misalkan kartu SIM A nah ternyata kartu SIM A itu telekomsel tidak dipasang di HP nya seperti itu ya jadi wajib dipasang di SIM 1 terus yang kedua SMS aktifasi itu keblok ya teman-teman keblok itu oleh layanan handphone masing-masing ya nanti kita akan menjabarkannya nah ketiga disini ada layanan embanking keblokir layanan embanking itu keblokir bisa saja ya teman-teman nah disini ini akibat memasukkan paspor tiga kali jadi nanti keblokir dan login di dua HP itu bisa terblokir juga dan disini adalah salah memasukkan paspor ya teman-teman kalaupun paspornya itu diulang-ulang ternyata salah terus nanti pihak BCA akan memblokir dari layanan MBCA nya seperti itu terus disini kesalahan selanjutnya yaitu internetnya itu terputus pada saat aktifasi MBCA mobile teman-teman jadi kalau SMS nya udah mau muncul ternyata koneksinya itu putus nah disitulah kegagalannya teman-teman ya nah selain itu pulsanya kosong teman-teman jadi waktu aktifasi MBCA itu butuh pulsa sekitar 800 rupiah ya 600 sampai 800 rupiah jadi siapkan pulsa itu 5000 ya nah nanti kalau pulsa terpotong aktifasinya tidak muncul kalian jangan diteruskan nanti pulsanya malah tersedot terus-menerus ya nah untuk nomor 7 ini nomor tidak terpasang jadi kalau misalkan nomornya itu didaptarkan di bank ternyata dipasang di HP lain nah ini menjadi masalah gagalnya saat selfie dan aktifasi BCA mobile teman-teman ya nah disini layanan SMS tidak ada notifikasi nah itu jelas sekali ya waktu aktifasi BCA mobile layanan SMS nya itu tidak muncul ya tidak ada notifikasi dimanapun ya dan ternyata HP nya itu di di hear dia notifikasinya oke kita langsung saja nah yang pertama disini teman-teman harus ngecek dulu layanan SMS ya langsung kalian klik disini teman-teman ada gerigi langsung klik klik nah ini notifikasinya nyalakan ya teman-teman seperti ini semuanya aja ya nah ini tidak merugikan sekali teman-teman semuanya ini di on-kan seperti ini disini ada additional setting ya atau settingan tambahan disini teman-teman pastikan sudah mengisi yaitu short music service center nah disini ada XL silahkan klik disini ya isi nomor short kalau ini tidak ada ya kita nanti SMS aktifasinya enggak muncul teman-teman ya nah emmsc ini SMS ini bisa dicari di Google ya kode nm SMSC terbaru XL misalkan seperti itu nah disini kan ada pengaturan teman-teman ya nah disini ada show blog SMS nah kalau ini diginiin nanti SMS nya itu yang di blokirnya nggak bakalan muncul ya jadi wajib kalian centang on seperti ini nah ini untuk pengaturan SMS teman-teman nah disini selain itu disini SMS nya itu penuh ya dari sini ke sini kalian bisa lihat disini sudah seribu ya kalau memori HP pool biasanya ini tidak muncul di atas tapi di bawah gitu ya teman-teman nah itu yang menyebabkan kegagalan saat aktifasi ya teman-teman terus disini teman-teman bisa ke setting nah disini udah ke setting teman-teman disini langsung ada SIM card and network ya seperti ini nah pastikan disini internetnya itu adalah SIM 1 ya disini data card juga SIM 1 seperti ini jadi internet yang digunakan yaitu SIM 1 ya ini SIM 1 untuk menerima telepon SMS kalau ini untuk menggunakan koneksi internet misalkan saya memakai SIM 2 internetnya seperti itu ya jadi pastikan ini sudah dicentang seperti ini nah disini teman-teman ada pengaturan lagi ada advanced setting pastikan ini mobil networknya sudah terpasang dengan benar ya teman-teman dan disini tidak ada problem kalau di diagnosis ini kalian itu sudah koneksi dan sudah ada koneksi internet seperti itu ya takutnya tidak ada koneksi internet nah disini teman-teman lalu saja ke pengaturan pengaturan HPPS yang ini kalian klik sekali HPPS disini ada BCA ya kalian install dulu BCA Mobile kalian klik nah seperti ini pastikan sebelum aktifasi kalian clear ya clear caca jangan clear data ya clear caca yang bawah nah seperti ini setelah itu kalian klik disini ada app permission ya yang ini kalian klik sekali nah ini kalian nyalakan semua ya disini ada yang not allowed ya kalian bisa klik klik ini allow ask avertime boleh seperti ini nah jadi semuanya itu sudah diizinkan ya telepon lokasi file kontak kamera nah ini kalau kameranya itu tidak diaktifkan nanti selfie-nya bakalan gagal seperti itu ya kalian bisa klik all permission nah semuanya sudah diizinkan ya seperti itu terus disini teman-teman ada order permission yang ini kalian klik pastikan ini sudah tercentang semua dengan hijau ya display pop up jadi waktu SMS itu bakalan muncul kalau ini notifikasian ya jelasnya ini harus dinyalakan seperti ini nyalakan semuanya ya seperti ini teman-teman ya nah ini cukup untuk pengaturan ya teman-teman pengaturan di aplikasi BCA mobile nya pastikan disini teman-teman tidak mencentang semua seperti ini ya biar tidak di blokir jadi internetnya itu bakalan diizinkan oleh sim 1 sim 2 dan webby seperti itu ya kalau yang ini install boleh dinyalakan ya seperti ini jadi kalau ada instalasi dari aplikasi itu bakalan diizinkan nah takutnya ada update aplikasi dari BCA mobile harus update seperti itu teman-teman ya nah ini sudah cukup ya settingannya seperti ini untuk aplikasi BCA mobile nya nah teman-teman jangan lupa disini HP nya pastikan tidak nge-lag ya teman-teman nah caranya bagaimana ya disini kan ada pengaturan about phone ya teman-teman nah disini kalian bisa lihat memorinya tinggal 3GB ya 61 per 64GB pastikan ini kosong setengahnya teman-teman jadi waktu aktifasi mobile tidak apa ya teman-teman tidak nge-lag ya seperti itu jadi kalau nge-lag ya nanti malah susah ya seperti itu untuk app notification semuanya itu sudah diizinkan ya teman-teman pastikan disini sudah tercentang ya nah seperti ini BCA mobile jadi teman-teman bakalan mendapatkan notifikasi di notification control center nah itu cukup teman-teman ya untuk syaratnya berhasil di untuk memeriksa bahwa disini kita sudah mengaktifkannya ya teman-teman pastikan kamera kalian itu sudah nyala dan kameranya itu tidak rusak ya teman-teman ya kalau rusak nanti kalian bisa ngecek dengan kode ini ya teman-teman nah silakan copy langsung kalian dialing ke telepon seperti ini ya langsung kalian disini dialing saja menggunakan sim 1 nah seperti ini nanti akan ada menu muncul seperti ini ya nah disini takutnya kamera kalian rusak kalian klik yang ini teman-teman dan master back kamera ya klik sekali nah take picture seperti ini langsung klik ok langsung take picture lagi kalian klik ok lagi take picture lagi klik ok lagi nah seperti ini ya klik ok nah langsung kalau ada menu seperti ini sensor tidak usah di test kalian klik back saja nah maka disini sudah ada centang warna hijau teman-teman yang artinya kameranya sudah berjalan dengan lancar seperti itu ya kalau sudah lancar silakan kalian close saja semuanya pastikan kode yang tadi kalian screenshot dulu ya teman-teman nah untuk menggunakan selfie silakan dicoba pastikan akan jalan dan pastikan kalau sudah update aplikasi mbca mobile ya karena ada ketentuan baru mengenai bca seperti itu bca mobile kalian klik nah kalau disini ada tulisan open berarti sudah terbaru ya aplikasinya nah mungkin itu teman-teman ya untuk menggunakan bca mobile biar aktifasinya tidak salah nah ada tambahan sedikit teman-teman ya saat teman-teman aktifasi itu atau selfie aktifasi login harus mulai dari jam 9 pagi teman-teman ya sampai jam 3 sore ya di jam kerja bank seperti itu karena servernya juga berkaitan dengan bank jadi aktifasinya itu jam 9 sampai 3 sore terus disini harinya hari Senin sampai Jumat ya hari Jumat seperti itu karena ini jam kerja bank kalau di lain jam ini atau di lain hari ini misalkan minggu yakin bakal gagal teman-teman ya seperti itu nah mohon diperhatikan ya siapkan pulsanya dan pasang SIM di SIM 1 di HP-nya semoga bermanfaat dan berhasil terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati